Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Lika-likunya ya, yang ibu rasakan di tahun berapa yang orderan sepi banget mungkin kayak gitu Bahkan kapan kayak gitu kan, ada gak momen-momen yang dibawalah saat membangun usaha seperti sekarang? Kalau sepi banget tuh kayaknya enggak Enggak ya, alhamdulillah berarti Alhamdulillah ada penjualan itu ada Tetap laku ya Tetap laku kayak gitu Ya walaupun cukup gitu ya Ya bisa dibilang cukup, dicukup-cukupin kayak gitu Nah cuma kalau untuk lebaran memang omsetnya lebih kayak gitu Kalau hari-hari ini kan agak kurang kayak gitu Nah tapi musim liburan kita juga kebanjiran orderan Rame lagi Nah rame lagi, kayak gitu lah kalau kita jualan kan Mungkin kalau orang mau ke Jakarta atau ke kota-kota itu Ambil oleh-olehnya langsung ke rumah Bu, pesen nih, berapa banyak kesakian nih gitu kan Kebanyakan orang oleh-oleh kayak gitu kan Kayak yang dari Papua kemarin dia ada dinas kesini Dia langsung ke A2S Dia langsung beli Jangan lupa order guys Jangan lupa order Dan kalau, aku tanya Tadi titik terendah tapi kalau yang pernah sampai omset tinggi banget itu tahun berapa? Di awal-awal sih Oh di awal-awal ya? Iya Di awal-awal itu 2016-2017 tuh? Iya 2016 belum karena Masih merintis? Masih awal, ya masih merintis 17-18 itu alhamdulillah Omset kita setiap bulan Reseller juga lancar hampir setiap hari Tim ada berapa banyak sekarang gitu nanya? Kalau tim di Atau tim cabutan aja kalau lagi orderan rame nih? Kalau orderan rame kita ambil Kita ambil Itu ada yang bantu Tambah personel kita Tambah personel berapa orang biasanya? Kalau hari-hari cuma satu Tiga Tiga orang yang bantu ya? Tiga yang bantu Nah kalau momen-momen lebaran itu abis berapa kilo? Kalau untuk bahan mentahnya aja Satu bal sagu itu 50 kilo Kita sampai 8-10 Kayak gitu 10 bal Berarti itu mentah 500 Belum ditambah kulit tenggiri Belum ditambah kulit tenggiri lagi ya? Iya Itu kalau lebaran Kepengennya tiap hari kayak gitu Tiap bulan bukan tiap hari Amin Amin Berarti sekarang muter otaknya bagaimana Omsetnya sesuai kayak lebaran ya? Kepengennya kayak gitu Tapi kita pengennya yang lepas-lepas kayak gitu Jadi kita gak ribet Kayak gitu Kalau omset Itu kan dari bahan baku Kalau omset lebaran bisa sampai berapa? Puluhan juta Puluhan juta ya? Iya Alhamdulillah rejeki Alhamdulillah rejeki Ya usaha rumah Dapat puluhan juta itu Iya Gak semua orang bisa Mungkin gak semua orang juga Mau nih ibu Mungkin ibu-ibu yang lagi nonton sekarang gitu kan Toh ada nih contohnya Bu Sylvia nih gitu kan Hitungannya Dari ibu rumah tangga Gak ada background apapun Gak Gak Cuma waktu sekolah Memang jurusannya perdagangan Oh Medajemen Medajemen perdagangan ya Adalah dikit-dikit nyempil dulu ya Nyempil Gitu ya Jaman-jaman dulu masih sekolah dulu ya Masih sekolah ya Gitu Dan sekarang maksudnya Bisa dapet omset dan Menyekolahkan tiga anaknya ya Anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau minta uang jajan Gak ini lagi Gak kesulitan lagi Gak kesulitan lagi Gak kesulitan lagi Bu jajan Bu jajan Itu juga yang mungkin Anak-anak itu juga belajar mungkin Untuk usaha juga Untuk ini juga gitu kan Nah kalau Aku tanya tentang Tips nih Tips dalam Apa ya Kita berusaha Atau memulai usaha Dari ibu yang Pengalaman dan cerita ibu Bagikan tadi Apa aja nih Kalau Dari pengalaman sendiri lah kan ya Kalau mau Udah kepikiran Mau jualan Kayak gitu kan Dimulailah Nanti seiring Waktu berjalan Coba dulu lah ya Jalanin dulu Kayak gitu Nanti di tengah jalan Gimana-gimana kita atasi Seperti tadi Untuk yang dipikulkan Waktu kita ngadul Ini keras Kita cari lagi Cari lagi Pasti itu Solusinya pasti ada Kayak gitu Yang penting mulai dulu Kayak gitu Iya Nah kalau misalnya sekarang Ini kan kadang Anak-anak muda sekarang Kadang masih ada yang Masih malu Jualan Atau masih Ah gak percaya diri lah Kayak ibu awal-awal juga Gitu kan Apa Yang harus kita lakukan Biar kita melalui proses itu Biar gak malu lagi Biar gak ini lagi Sepengalaman Sebenarnya Kalau biar gak malu lagi Itu Kita harus Lihat efeknya dulu Gimana tuh Keberhasilannya Kita lihat dulu Seandainya nih ya Waktu sebelum Kita jualan Kita mau Beli lipstick aja Mikir-mikir Kayak gitu Nah setelah berhasil Kita bisa Beli lipstick sendiri Artinya punya tujuan Nah kayak gitu Jadi target kita kan ada Jadi disitu Harusnya lihat Disitu kan ada peluang Kayak gitu Kok gak mau Kayak gitu Artinya kalau udah punya target Punya tujuan Wah aku mau beli ini Pasti dikejar itu Kan pasti dikejar Kayak gitu Mau dia malu Mau dia gak pede Kayak gitu Asal kita pede Sama jualan kita aja Kita harus pede Jualan kita Yang tadinya belum pede kan Tapi udah dikasih sugesti Sama si reseller yang Pertama-tama Itu Kita jualan itu kan Dikasih sugesti Ini pasti enak bu Ini-ini-ini Kita pede Nah Kita kan bikin-bikin semangat Kita kan Kayak gitu Target kita ada lain lagi Target ini tahun ini Tahun depan ini Kayak gitu Enaknya kayak Anak-anak muda Kayak gitu sekarang Justru malah juga Kalau anak-anak muda Sekarang jauh-jauhin lah Rasa malunya Iya Karena kebutuhan kan Lebih banyak Iya benar Mau yang glowing-glowing Itu kan perlu-perduit Itu semua sekarang Barang mahal ya Barang kan mahal Biar gak Ini sama emak Ngarepin buang jajan terus Sulit nanti ya Kalau kita bergerak Berusaha juga artinya Ada tambahan Walaupun belum besar Setidaknya Ada tambahan sedikit lah Gitu kan Nah gitu Nah kalau misalnya Selama membuka usaha 10 tahun di seti keju Dan hampir Masuk 7 tahun Ya 7 tahun di ini Di keripik ini Sudah ada yang belajar Belum ke rumah Atau Bu Boleh gak aku belajar Atau misalnya Kayak gimana nih resepnya Atau kayak gimana Itu kita ada target Kalau yang udah Untuk belajar di Ini Di rumah Ada target Tapi sekarang belum Masih Masih dalam proses Cuma kalau Seperti anak-anak kuliahan Datang ke rumah Dia ada tugas apalah Tugas apalah Itu sering Oh sering Anak Unib Dhasen UMB Ya IN Itu udah-udah sering IG dia kan Kayak gitu Itu bentuk iklan kita Bentuk promosi juga Dibantu juga Sama teman-teman Mahasiswa Kalau ditanya target ke depan Salah satunya tadi kan Mungkin bisa bikin Edukasi lah Wisata edukasi Untuk pembuatan UMKM Selain itu Apa aja nih target Dari Ibu Sylvia sendiri Untuk usahanya Target kita tuh Sebenarnya Ini Bagi saya besar kan Targetnya itu Kepengennya Di Bajak itu Menjadi sentrafikul Kepengennya Amin Kita ada kerjasama Sama dinas Perikanan Kayak gitu Tapi sekarang Masih dalam proses Ada Yang lain-lain Yang Mungkin legalitas juga Dan lain sebagainya juga Yang kita perlukan Kayak gitu Terus Kepengennya Ini kepengennya Dari tahun-tahun Sebelumnya Kepengennya Ekspor sendiri Kayak gitu Pengennya Karena kan Sudah dapat belum Ilmu ekspornya Sudah dapat Kemarin Tapi kayaknya Masih Masih belum Masih terkendala Masih ada kendalanya Karena kan kemarin Kayak gini Yang dari Australia kan Belanja tuh Oleh-oleh Ke rumah Langsung ke ODS Nah terus Dia kasih oleh-oleh itu Ke teman-temannya Temannya mau Pesan Nah terus kita Kendalanya di Ongkir Kita mau Ngirim ke Australia Itu orderan udah ada Mau kita kirim Tapi ongkirnya itu Mungkin Dua atau tiga kali lipat Dari harga pikul Jadi kita Orang itu mikir kan Jadi belinya Harga pikul Dari Dari 25 ribu Jadi 100 ribu Harus banyak kan Kalau misalnya Kalau banyak Kalau banyak Itu Ongkirnya Lebih murah Ya Satu ongkir lebih murah Dan mungkin juga Omsetnya lebih banyak Nanti kan Iya Namanya kaliannya banyak Ya betul Kalau di Australia Nggak mungkin ada ini Yang ada si pikul kan Kalau stick hijau mungkin Oke oke Terakhir mungkin untuk Ibu tadi target Sudah Harapannya mungkin Untuk masyarakat terakhir Seperti apa Untuk masyarakat Ya Dengan produknya Silahkan order Pikul A2S Kayak gitu Semoga semakin laku ya Amin Semoga Rejekinya semakin lancar juga Semoga sukses juga Tadi target-targetnya Semoga bisa Sampai ke luar negeri juga Dikenalkan produk-produknya Baik terima kasih Ibu Sudah Memberikan cerita dan pengalamannya Setelah bagai pelaku usaha Keripik Kulit ikat tenggiri ini Semoga Selalu Mendapatkan rejeki dan barokah Amin Amin Terima kasih juga Untuk para pemirsa Sudah setia menemani Obrolan kita Selama 60 menit ke belakang tadi Semoga Apa yang menjadi Apa ya Cerita dari Ibu Sylvia ini Bisa Kita terapkan mungkin Jangan malu lagi Untuk usaha Mulai Siapa tau ada rejeki Dan kita gak tau tuh Rejeki kita sampai mana Dan sampai sesukses apa gitu Kalau gak kita mulai juga Dari sekarang Akhirnya Saya Kulanasul Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Pamin undur diri Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya